Menteri Pertahanan Iran yang baru yakni Brigadir Jenderal Aziz Nasir Zadeh mengusulkan modernisasi militer negara. Senjata yang akan ditingkatkan meliputi jet tempur, drone, hingga kapal perang. Usulan ini disampaikan Nasir Zadeh di hadapan Parlemen Iran pada Rabu 14 Agustus 2024. Keinginan untuk mengembangkan sektor pertahanan Iran ini terjadi di tengah ketegangan yang sedang berlangsung dengan Israel. Nasir Zadeh menguraikan visinya untuk meningkatkan kemampuan peperangan udara dan laut Iran. Selain itu juga teknologi rudal, pertahanan udara, dan divisi kedirgantaraan dan lainnya. Sebagai sarana peningkatan angkatan udara, pejabat senior militer itu akan mempercepat produksi jet lompat yang mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal. Ia juga mengusulkan peningkatan teknologi kecerdasan buatan atau AI di seluruh pasukan pesawat dirawak Iran. Selain itu, Nasir Zadeh juga menyarankan pengembangan kapal perusahaan multimisi berat melalui perolehan teknologi relevan. Serta peningkatan dan produksi kapal berkecepatan tinggi yang mampu meluncurkan rudal jelajah. Dalam sektor rudal, ia mengusulkan peningkatan kapasitas negara dalam memproduksi berbagai jenis rudal balistik, jelajah, dan pertahanan udara dengan jongkauan dan kemampuan yang beragam sesuai dengan kebutuhan angkatan bersenjata saat ini dan di masa mendatang. Pejabat tersebut menghancurkan peningkatan tambahan teknologi luar angkasa negara itu. Dia mengusulkan pengembangan teknologi dan kapasitas peluncur satelitnya, serta penempatan lebih dari 20 satelit koorbit di masa mendatang. Jangan lalui tribun X. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.